Setelah menangkap dua bandar puluhan kilogram ganja di Kota Jambi, tim Opsnasatres Narkoba Polo Resta Jambi melakukan pengejaran terhadap rekan dua pelaku tersebut. Pelaku DPO tersebut diketahui ikut bersama-sama dalam menjemput dan juga mengendarkan ganja di Kota Jambi. Kapolo Resta Jambi, Kombes Pol Eko Wayudi mengatakan bandar 45 kilogram ganja yang berhasil diamankan pihaknya, saat ini dalam pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan dalam menyeludupkan puluhan ribu ganja kering siap edar tersebut, tersangka Randy Hidayat dan Rizky Parlindu Nganasution tidak hanya bekerja berdua, melainkan ada satu orang lainnya yang ikut terlibat, namun saat ini belum berhasil tertangkap. Dikatakan Eko bahwa pihaknya tidak bisa mengungkapkan identitas pelaku tersebut, karena saat ini pengejaran masih dilakukan secara intensif. Namun dirinya memastikan pihaknya akan segera menangkap pelaku tersebut dalam waktu dekat. Pelaku DPK tersebut diketahui ikut bersama-sama dengan kedua pelaku saat menjemput ganja kering tersebut di Mandialing Natal, Sumatera Utara dan mengedarkannya di Kota Jambi. Ada satu orang lagi yang sementara dalam pencarian, sebenarnya mereka menjemput barang ini bertiga, yang sudah kita amatkan dua, satu masih dalam proses pencarian. Pengakuan mau berapa kali Pak? Menurut keterangan yang saya tersangka, baru saat ini. Sebelumnya, tim opsional satres narkoba Polresta Jambi berhasil menangkap Rendi dan Rizki. Bandar 45 kg ganja siap edar di Jalan Kaca Piring 2, Kelurahan Simpang 4, Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, pada Rabu 7 Juli 2022, pukul 5.00 WIB. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil menyita 45 kg yang dikemas dalam bentuk 43 paket.